Menyusul polemik honorarium tambahan para pejabat dalam penanganan pemakaman jenazah pasien COVID-19, Bupati Jember akhirnya mengembalikan aliran dana yang diterimanya ke KAS daerah. Pihaknya berjanji akan mengevaluasi seluruh surat keputusan honorarium khususnya untuk anggaran penanganan COVID-19. Bupati Jember Hendi Siswanto mengakui menerima aliran dana pemakaman jenazah COVID-19 sebesar Rp70.500.000. Anggaran yang bersumber dari APBD tersebut merupakan honorarium Bupati sebagai pengarah, Sekda sebagai Ketua Tim, Kepala PPBD sebagai Sekretaris, dan Kepala Bidang PPBD sebagai anggota dengan jumlah total senilai Rp282.000.000.000. Hendi menyatakan honor sebagai tim pemakaman jenazah COVID-19 sebenarnya sah dan sesuai dengan regulasi, meski sebelumnya tidak mengetahui secara pasti perhitungan dan jumlah yang diterima. Bupati meminta Sekda dan dua perjabat lain untuk mengembalikan dana yang diterimanya ke kas daerah untuk selanjutnya digunakan dalam menangani kasus lonjakan COVID-19 di Jember. Kemarin, tiga hari yang lalu, saya mendapatkan honor. Mendapatkan honor dari pemakaman sebesar Rp70.000.000. Saya tanya kepada Kepala Bidang PPBD kenapa itu besar sekali. Ternyata honor itu Rp100.000 setiap pemakaman. Dan pada bulan Juni dan Juli itu hampir lebih dari seribu jenazah. Itu yang tertinggi, yang sebelumnya tidak sampai seperti itu, yang sebelumnya cuma 5 atau 10. Ketua Pansus COVID-19 DPRD Jember, Ahmad Halim, menyesalkan pembentukan mekanisme honor tim pemakaman tersebut, meski regulasi tersebut mengaju pada peraturan bupati periode sebelumnya. Aliran dana yang diterima pejabat dianggap tidak etis dan jauh dari kepatutan. Padahal kondisi warga Jember sedang terpuruk, baik secara sosial maupun ekonomi selama pandemi COVID-19. Karena ini yang dipakai adalah perbuk lama ya, perbuk di era pemerintah lama dan belum dicaput, memang ada honor, honor terutama kepada tim pengarah. Cuman karena sekarang ini di tengah pandemi COVID-19 itu, ini kan paling tidak melukai ya, melukai, kurang bisa memberikan rasa keadilan kepada masalah. Sebelum berpolemik, Bupati Jember dan ketiga pejabat lain menerima honor 100 ribu rupiah yang dihitung berdasarkan jumlah di jenazah yang dimawakamkan, sebanyak 705 orang dalam kurun waktu Juni hingga Juli 2021. Dari Jember, Kumbang Ari, Metro TV.